Intro Brak, Saffa membuka pintu dengan kasar. Apa yang kalian lakukan? Dia berteriak dengan dada naik turun. Reinhardt dan Yuna saling tatap untuk sekilas, lalu saling lempar senyum. Kami sedang berdiskusi, jawab Yuna santai dengan senyuman manis yang terkembang. Sementara, Reinhardt hanya diam tak tampak sama sekali untuk memberikan klarifikasi. Pipi Saffa memerah saat tak mendapati mereka sedang melakukan hal seperti yang ada dalam bayangannya. Karena kenyataannya mereka berdiri berhadapan dengan jarak lumayan banyak, sekitar setengah meter. Apa aku salah duga ya? Tapi aku tidak tuli, tadi sangat jelas terdengar kalau mereka sedang membicarakan tentang hubungan mereka. Gumam Saffa dalam hati, dia sedang mencari pembenaran atas tindakannya. Oh ya, aku tunggu kamu di rumah ya, jemput aku Reinh. Aku malas bawa mobil sendiri, ujar Yuna dengan nada manja. Dia mengedipkan satu mata kepada Reinhardt, kemudian melirik ke arah Saffa yang sedang memasang muka masam. Aku panggil kamu Saffa aja ya, sepertinya usiaku lebih tua dari kamu, dengan nada ceria. Iya, kamu bebas manggil aku apa saja kok, sahut Saffa sambil tersenyum. Yang tentu saja senyuman itu dia paksakan. Mana ingin tersenyum sebenarnya, rasanya melihat muka Yuna saja, dia sudah enek. Eh eh, apa kamu sedang cemburu Saffa? Hei kenapa senyummu aneh begitu? Yuna malah membahas senyum Saffa. Mendengar perkataan Yuna, Reinhardt terkekeh. Iya juga ya, ternyata senyum kamu aneh. Sangat, belum selesai Reinhardt berkata, Saffa sudah menyela dengan nada jengkel. Iya aku memang tak cantik seperti Nona Yuna ini, senyumku juga tak semanis Nona Yuna. Lalu kenapa anda mau menikahi saya? Jika anda menyesal silahkan kembalikan saya kepada kedua orang tua saya, mumpung mereka masih ada di rumah ini. Saffa berkata dengan nada dingin dan berapi-api. Dia sampai mengepalkan tangannya dengan dada turun naik untuk menahan emosi. Reinhardt terkejut mendengar perkataan Saffa. Dia jadi panik dan langsung mendekap istrinya itu. Membawa ke dalam pelukannya. Begitupun Yuna, dia terkejut dengan reaksi Saffa. Tapi hanya sebentar saja. Cih dasar bucin, aku pergi dulu, ujarnya, lalu meninggalkan mereka berdua. Saffa masih cemberut, dia menepis tangan Reinhardt yang terus saja mendekapnya. Kamu kenapa? Apa kamu cemburu? Reinhardt bertanya dengan senyuman tipisnya. Idih pede, sahut Saffa dengan ketus, lalu dia masuk ke dalam kamar dan duduk di atas sofa yang ada di kamar Reinhardt. Reinhardt mengikuti Saffa, lalu duduk di sampingnya. Aku akan pergi sore ini loh, dengan lembut, Reinhardt membelai pipi Saffa. Saffa mendesah, dasar tidak pekah, cibirnya kesal. Reinhardt mendekap tubuh Saffa erat. Apa kamu akan marah sampai aku pergi? Reinhardt mengecupi puncak kepala Saffa. Saffa menggoyangkan tubuhnya, agar suaminya itu melepaskan pelukannya. Akan terus marah. Sekarang, Reinhardt memposisikan diri berhadapan dengan Saffa. Saffa malah semakin jengkel, karena suaminya sama sekali tidak menanggapi perkataannya tadi. Iya, ku akan terus marah. Akhirnya Saffa berkata, Kenapa? Apa karena Yuna? Reinhardt sengaja menggodanya. Ehem, gak tahu ah. Mau bilang iya, tapi takut Reinhardt makin besar kepala. Dan makin takut lagi, dibilang gak tahu diri. Bagaimana kalau tanggapan Reinhardt malah membuatnya sakit hati? Mengatakan, Memangnya kamu siapa aku. Kita menikah pun karena terpaksa, Dan Yuna adalah wanita yang aku cintai. Itu adalah pikiran negatif Saffa. Saffa menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kamu pasti sedang berpikiran buruk tentangku. Reinhardt menangkup kedua pipi Saffa, Sampai bibirnya manyu. Em, apaan sih? Dengan cepat Saffa menarik tangan suaminya, Agar lepas dari pipinya. Hahaha, kamu lucu banget sih, Mengecuk bibirnya sekilas sebelum melepaskan tangan dari kedua pipi Saffa. Katanya aku jelek, Tapi kenapa kamu nempel terus ke aku? Bahkan kamu mengejek aku dan menertawakan aku bersama si Yuna itu tadi. Tidak tahu datang dari mana keberanian itu, Tapi Saffa benar-benar mengatakan unek-uneknya. Reinhardt malah tersenyum lebar mendengar Saffa yang uring-uringan. Kalau lagi marah gini makin lucu deh, Aku jadi gak sabar pengen. Reinhardt langsung mendorong tubuh istrinya dan mengungkungnya dari atas. Eh eh mau ngapain? Sana-sana kerja, cari uang yang banyak. Saffa panik, dia mendorong tubuh suaminya yang semakin mendekat. Uangku sudah banyak, tenang saja. Sahut Reinhardt malah semakin menggoda Saffa. Jangan kayak gini, Saffa semakin gelisah. Bukan tak mau melayani, Tapi bukankah sekarang waktunya suaminya berangkat kerja? Bahkan sudah kesiangan. Lagian, aku gak akan kerja sekarang. Mau cuti nikah, andai tak mengurus proyek besar itu. Desah Reinhardt, posisi mereka sudah semakin dekat. Saffa sudah menutup mata dan membayangkan yang iya-iya. Ceklek pintu kamar terbuka. Sayangku Reinh, kamu tega banget sih. Suara Reinhardt terdengar bersamaan dengan pintu kamar yang terbuka. Reinhardt menegakkan tubuh, Dia menoleh ke arah Reinhardt berdiri di ambang pintu. Kok masih di sini? Bukankah tadi bilang mau menungguku di rumahmu? Reinhardt duduk tegak menghadap ke arah Yuna. Saffa bangkit dengan pipi merona karena malu kepergok bermesraan bersama suaminya. Meski ada rasa kesal, karena Yuna terus saja muncul. Dan apa katanya tadi? Sayang, teganya. Dasar tak tahu malu. Bibit pelakor ini harus dibasmi. Saffa menatap Yuna dengan sinis. Gak jadi, males nyetir. Bareng aja yuk sekarang. Suara Yuna terdengar merajuk. Reinhardt mendengus. Oke, tunggu di bawah. Sepuluh menit lagi aku turun. Dengan malas Reinhardt berkata, sip, awas bohong. Yuna melayangkan tatapan tajam kepada Reinhardt. Saffa sampai merasa mual, saking jengkelnya melihat interaksi kedua manusia di hadapannya ini. Oh ya, fa, kamu jangan pasang tampang judas dong sama aku. Kamu jadi kelihatan antagonis banget deh, apalagi tampang biasa kamu memang udah antagonis gitu. Yuna berkata diiringi kekahan, sebelum berlalu keluar dari dalam kamar Reinhardt. Pacarmu itu sungguh menyebalkan. Gerutu Saffa dengan menahan jengkel. Reinhardt malah terkekeh geli melihat tampang marah istrinya itu. Lucu dan manis, pikirnya. Malah ketawa. Saffa makin jengkel dan heran kepada suaminya itu. Reinhardt mendekapnya erat. Kalau dipikir-pikir, kamu memang punya tampang antagonis sih, tapi... Reinhardt menjauhkan sedikit tubuh Saffa, mereka saling bertatapan. Saffa sudah menggeram kesal mendengar perkataan suaminya. Tapi setelahnya, dia nggak jadi marah. Dia tersipu malu mendengar perkataan suaminya itu. Pria yang diakep dingin dan galak, ternyata bisa menggombal juga, pikirnya. Pipinya sampai memerah dengan bibir yang digigit ke dalam, untuk menyembunyikan perasaannya. Kamu memang punya tampang antagonis, tapi bagiku kamu yang terbaik, tercantuk, dan terseksi. Punya hati yang baik, dan satu lagi yang paling bisa membuatku bahagia. Aku mencintaimu, itu yang Reinhardt katakan. Saffa sampai menyesali perkataan yang terucap dari mulutnya. Karena, Reinhardt langsung berdiri dengan raut muram. Dia menatap Saffa dalam dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Saffa tak nyaman. Juga merasa bersalah. Terima kasih telah menonton!